Amos Harel, seorang analis militer di surat kabar Haaretz, Jumat, 21 Juni 2024, menganalisis kalau tentara pendudukan Israel, IDF, berencana mengubah bentuk perang di jalur Gaza, di akhir invasi Rafah. Dalam beberapa minggu mendatang, Harel menambahkan, pihak IDF juga akan melabrak. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu untuk meminta kejelasan strategis dan merekomendasikan untuk mengakhiri perang dalam bentuknya yang sekarang, analis surat kabar Ibrani itu menambahkan kalau jika langkah. IDF dalam desakannya ke Netanyahu itu berhasil, maka itu berarti bahwa tentara IDF akan memaksimalkan peluang itu untuk mereorganisir kembali pasukannya, sementara itu, para pemimpin entitas pendudukan Israel mengakui kalau Tel Aviv tidak mencapai tujuannya dalam perang di Gaza. Namun, Netanyahu bersikeras, memberangus Hamas adalah satu di antara target perang yang ditetapkan, sebelumnya, pada Selasa, 18 Juni 2024, Amos Harel juga menyatakan akan terjadi konflik besar antara Komandan Tentara Israel, IDF, dan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Sebagai akibat dari berlanjutnya perang di jalur Gaza yang sudah berlangsung selama sembilan bulan, hal ini juga diungkapkan dalam artikel analitis di surat kabar Ibrani, Haaretz, oleh Amos Harel, yang bertepatan dengan. Berlanjutnya agresi Israel di jalur Gaza, belakangan, analisis Harel itu terbukti seiring pengakuan juru bicara IDF Daniel Hagari yang menyatakan kalau memberangus Hamas adalah seperti melempar abu ke mata publik. Bahwa Hamas adalah sebuah ideologi dan tidak mungkin dibasmi, kesegeraan konflik besar ini seiring pengakuan Tel Aviv atas terjadinya kerugian dan kegagalan mencapai tujuan perang Israel. Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!